Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan bahwa kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Kementan yang menyeret nama Syahrul Yassin Limpo sudah naik ke tahap penyidikan. Hal itu turut dipastikan dengan telah dilakukannya giat geledah terkait perkara dimaksud. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan respons soal giat penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terhadap Menteri Pertanian RI Mentan Syahrul Yassin Limpo S.Y.L. Saat ditemui di Nasdem Tower, Surya Paloh terlihat hanya tersenyum ketika ditanyakan soal proses hukum yang sedang bergulir terhadap kadernya itu. Surya Paloh hanya menjanjikan akan menjawabnya nanti. Nanti, nanti ya, kata Surya Paloh. Setelah mengeluarkan pernyataan itu, Paloh yang didampingi oleh Sekretaris Jendral Nasdem, Hermawit Taslim, langsung berlalu dan masuk ke dalam mobil berwarna hitam yang sudah menunggu di depan Nasdem Tower. Terlihat Paloh hanya memberikan gestur hormat beberapa kali ke alt media yang menunggu. Bendara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, menyatakan kabar S.Y.L. bakal ditetapkan jadi tersangka, belum secara resmi dikeluarkan atau disampaikan oleh KPK. Melainkan baru kabar yang beredar di publik. Dengan begitu, Sahroni enggan berspekulasi lebih jauh terkait dengan proses hukum mentan S.Y.L. ini. Dirinya menyebut saat ini Nasdem masih dalam posisi menunggu pernyataan resmi dari KPK. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Medan.